Selamat pagi semuanya Jujur saya mau mau apa-apa belum tahu ini Saya biar nak mengalir bersama Tuhan ya Saya dibisarkan dari warga yang sederhana Kami berwarga yang tidak punya Dan kami tujuh bersaudara Pami-mami yang menyerang kami adalah Pami-mami takut Tuhan Mengajarkan kami bagaimana mengasihi Tuhan Bagaimana berdoa Sehingga kami dari tujuh Kakak, adik, kami ingat Hari ulang tahun kami Karena kami selalu merayakan dengan sederhana Ada hanya beli makan capje Satu bungkus dibagi sembilan orang Sudara bicara bayangkan Sudara pernah makan telur dibagi empat? Benar Yang angkatan sayang Tapi angkatan sekarang mau makan sepuluh Mau makan dua puluh? Bisa Saya akan menyanyikan lagu Bila besok saya besar Itu lagu kesayangan keluarga kami Bila besok Mau diiringin lagu enggak? Terima kasih telah menonton! 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 Bila besok saya besar Menjadi hamba Tuhan Mengatakan izin Tuhan Bisa lukuh melosok Senaraku, biarlah Kalian yang punya yang kecil, tolong Didekatkan sama Tuhan Kami gak punya, tapi jujur Sekarang kalian pada sukses Saya punya adik, siapa yang kenal Yang belum pernah sakit Atau yang pernah sakit, yang pernah ke Apoteka 24 Ada? Sebenarnya kenal ke Apoteka 24 Itu adalah adik saya Kami semuanya didik untuk takut Tuhan Untuk mengasih Tuhan Lagu-lagu kami kenangan Lagu-lagu semuanya kami bisa Jadi kalau pami-mami waktu meninggal Kami selalu nyanyi Kami gak punya uang, kami nyanyi Kami gak bisa apa-apa, kami nyanyi Kami didik untuk takut akan Tuhan Untuk mengasih Tuhan Untuk mengasih Tuhan Dan mengasih Tuhan Kami memang gak punya Tapi sekarang semua kami Tujuh anak, tapi mami sukses semuanya Kami punya rumah Kami punya keluarga Kami punya Tuhan yang hebat sampai hari ini Jangan saya mau bersaksi tentang bagaimana hubungan saya dengan suami saya Umur saya waktu itu umur 40 Saya belum berkeluarga Saya cuma bilang sama Tuhan Tuhan, kalau kau gak ngasih jodoh saya Tolong ajarkan saya jangan sampai menjadi merebut suami orang Saya paling takut Saya jujur bilang Tuhan Siapa sih yang gak galak Saya galak Saya pun lulus kuliah Sanata Dharma Sekikit Tersajana Saya gak jelek sekali Kenapa saya gak punya jodoh Tuhan Tapi ternyata doa saya waktu itu Masih muda Sampai dapat kami bule Padahal saya gak bisa bahasa Inggris Saudara Tapi Tuhan kabulkan Tuhan kasih salah suami orang bule Kami nikah hanya hampir 8 tahun Kami saya meninggal Itu saya syok sekali Karena mendadak Sakit jantung Kalau saudara mau tahu Dia itu takut Tuhan Hijaksana Ganteng Cakep tinggi Pokoknya ideal sekali Lalu Yang mau saya ceritakan Bagaimana hubungan saya dengan dia Pertama kami menikah Saya kalau suhu bahasa Inggris Yang seperti dia Susah Karena penjendirannya Dia itu luar biasa Bagus Perfect Saya bahasa Inggrisnya Kacau Ambradud Tapi saya punya Tuhan yang hebat Saya gak bisa ngomong Tapi saya buka hati Bagaimana saya bergaul Sama suami saya Terus suatu hari Suami saya bilang begini I do the best for you Aku lakukan yang terbaik untukmu Terus saya bilang How can you do the best for me Bagaimana kau melakukan yang terbaik untukku Kamu tidak kenal aku Kamu tidak kenal kamu Kami ketemunya hanya luar biro jodoh Saudara aku Tapi Tuhan yang jodohkan Ajaib Nah Waktu itu saya bilang Kamu harus hanya sama di honor life Over life Kamu harus hanya sama Pemilik kehidupan kita Saya gak tahu kamu Kamu gak tahu saya Tapi kita harus hanya Tuhan Amin Terima kasih.